Intro Prasasti Kampulan yang dimindahkan dari Kabupaten Tulungagung kini telah ditempatkan di salah satu sudut yang berada di area Pendopo Terenggale. Khusus untuk penempatan Prasasti, Pemkap membangunkan gazibo khusus agar Prasasti tersebut benar-benar terawat. Bupati Terenggale Muhammad Nur Arifin berterima kasih kepada Pemprov Jatim dan Pemkap Tulungagung karena telah mengizinkan Prasasti Kampulan pulang ke Terenggale. Pulangnya Prasasti Kampulan ini menjadi simbol bahwa jiwa dan roh dari pusaka telah kembali ke Kabupaten Terenggale. Kalau untuk peminang Prasasti, saya terima kasih kepada Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah Kabupaten Tulungagung. Saya kemarin dibantu oleh Bapak Wakil Bupati untuk kemudian melakukan komunikasi awal, kemudian komunikasi lanjutan dengan Bupati Tulungagung yang akhirnya kemudian kita diperbolehkan untuk memboyong Prasasti Kampulan ini. Korwil Balai Pemeliharaan Cakar Budaya BPJB Jawa Timur wilayah Tulungagung Terenggale, Hariyadi menjelaskan. Pemindahan Prasasti Kampulan bisa dilaksanakan karena adanya kesepakatan antara kedua wilayah, yakni Tulungagung dan Terenggale. Nah karena memang atas permohonan Bupati Terenggale bahwa benda cakar budaya Prasasti Kampulan itu memiliki dasar kajian berdiri kota Terenggale, tentu permohonan itu dipertimbangkan oleh Bupati Tulungagung. Kita ketahui memang benda ini adalah milik atau pemeliharaan dari Balai Pertarian Cakar Budaya Terenggale. Tetapi pengelolanya, perawatnya adalah museum daerah Tulungagung dalam hal ini adalah Bupati Tulungagung. Prasasti Kampulan bisa berada di Tulungagung karena dulunya Kampulan yang sekarang adalah desa di Terenggale merupakan wilayah Tulungagung. Kepemilikan Prasasti Kampulan masih berada di bawah kewenangan BPJB Jatim. Dari Terenggale, Simon Bagus, Muhammad Irlambang melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.